Halo, nama saya Augusti Junior. Umur saya 9 tahun. Saya dari Kuta, asalnya saya dari Bali. Saya cita-cita menjadi pro surfer. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya mulai surfing dari umur tujuh tahun. Saya suka surfing karena kakak selalu di pantai. Saya punya kakak bernama Geca, saya punya adik bernama Gosman. Dan saya mempunyai hobi sama, surfing. Pernah ikut fantasy club kalau play-nya, di under 10. Lengking satu. Lengking satu. Lengking satu. Lengking satu. Lengking satu. Halo, saya sama Ika. orang tua dari Gusde Junior Gusde awalnya tuh mulai survei itu semenjak adanya pandemi corona itu memang sih anak-anak sukanya suasana alam memang dari kecil memang dia gak terlalu suka untuk diam tinggal di rumah jadi saat pandemi kebingungan mereka hanya disuruh diam di rumah bingung mau ngapain, gak jelas mau ngapain dan kebetulan mereka memang suka renang pas pandemi kolam renangnya ditutup jadi gak bisa renang jadi saya sebagai orang tua bingung mau ngapain ini anak-anak akhirnya nyoba untuk bajak ke pantai tapi tidak hanya sekedar berenang aja saya ingin dia ke pantai memang ada manfaatnya saya coba untuk nanya apakah kamu tertarik sama surfing dia bilang emang boleh boleh kalau kamu suka silahkan emang gak susah dia bilang ya coba dulu saya bilang gitu nyoba saya bilang ke adik saya yang ada di Sanur kebetulan omnya mereka juga server nanya mau gak bisa gak bantuin si anak-anak untuk ngasih perlengkapan surfing entah board atau apa dia kasih tapi si awalnya tapi si awalnya gosade pertama kali tidak mau sama sekali karena dia merasa masih takut sama ombak ombak besar dan pada saat itu dia masih tertarik sama layangan dia masih gila sama layangan dia gak mau karena saya cuma ngajak si yang pertama sama yang paling kecil di awal emang tetap gak mau habis itu dan saya tahu tipe anak saya kalau emang dia belum dapat ngerasain enaknya dia gak akan gak akan mau dia bilang susah gak mau susah gak mau eh pas suatu saat itu ketemulah dia bisa dia berdiri lanjut sampai sekarang gak mau keluar dari air kalau sudah di pantai dan sehari gak ke pantai udah ribut ayo bunda ke pantai ke pantai itu sih cerita awalnya mereka eh murio eh murio eh baipa eh murio eh murio eh murio eh murio emurio deve ser a palavra é tambor a palavra é tambor emurio 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 selamat menikmati selamat menikmati kalau dia mau makanya dia jalan tapi saya gak kasih ya kan horror zaman sekarang kan beda sama zaman nyakit zaman dulu jadi saya gak pernah kasih dia untuk jalan sendiri udah tapi kalau untuk jujur aja ngomong untuk di pelajaran dia gak pernah mau agak susah untuk masalah pelajaran ya dia bilang ah lu gak mau kalau emang boleh di Indonesia dia tidak sekolah mungkin dia tidak sekolah tapi karena ya harus emang gak mau jadi dia ya agak sedikit terpaksa kalau udah masalah sekolah berat sekali tapi kalau udah untuk suru ping waduh sekali jadi suru aja berangkat berangkat selamat menikmati 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 Jadi dia tipe anak alam, jadi dia dilatih oleh alam walaupun ada kutsnya juga. Jadi dia memang dibentuk sama alam dan kutsnya hanya tinggal mengamplas, tinggal ngebenerin dikit-dikit saja. Itu bukan saya yang bilang, beberapa orang sudah mengatakan dia anak alam. Paling kutsnya juga ngasih tau dia caranya begini dikit deh, dia eksekusi. Biasanya kutsnya lihat, kamu kurang dirinya lebih dikit, eksekusi lagi, jadi dia gak berbatokan sama kutsnya. Ia o loku 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 Biasanya sih, kadang ya requestan mereka nih, saya bilang nih anak saya nih emang baterai gak ada habisnya dah. Gak pernah bisa, orang-orang mikir apa sih, pulang mereka tidur ya. Nggak. Oh bohong gak capek mereka. Kalau aku sendiri jadi ibunya capek udah bilang. Aku jadi ibunya udah capek. Cuma mereka, emang saya bilang gak ada habisnya itu baterai. Jadi kadang request mereka pulang. Bun pulang dari sini, kita ke rumahnya kuts ya. Mau ngapain? Mau nanya sesuatu? Ya dia jadi review, yang dia kegiatan dia ini seperti apa. Karena kata dia punya, oh saya bisa berolin tadi. Dia akan cerita sama coachnya. Andai kata saya dapet video dari orang-orang sekitar sini. Jadi saya bawa ke coachnya. Dan coachnya yang review, apa yang kurang, apa yang kurang. Selain itu, sampai rumah, ya mereka tetep aja. Ada yang main surfskate. Walaupun hanya dengan sepetak gang segitu, mereka main surfskate. Mereka jujur ngeliat YouTube. YouTube surfing. Tetep dengan surfingnya mereka. Ya kebetulan anak saya tiga-tiga semua surfing. Dan semuanya suka itu. Terima kasih. 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 Selamat menikmati. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.